Aku bakal spill treatment ini tuh worth it atau enggak Hi guys, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Roto Delia Dan di video kali ini bakal beda Karena aku bakal ajak kalian treatment di zap Aku bakal ada 2 treatment Yang satu itu buat wajah Gak ada downtime-nya Dan katanya sih hasilnya langsung keliatan Dan satu lagi buat ketiak Nanti aku bakal spill semuanya Nanti kalau misalnya untuk detail treatmentnya Mungkin kita bahas lebih lanjut Pas aku udah di zap-nya ya Nanti juga aku bakal spill treatment ini tuh worth it atau enggak Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran Tentu terus sampai akhir ya Sekarang aku mau siap-siap dulu Mau nyatok rambut dan segala macam Nah ini aku udah nyatok rambut aku Dan sekarang kita langsung aja Otel ke tempatnya Aku perginya ke Zap Cibu Berjangshan Dan sebelum kalian dateng Make sure kalian udah online booking dulu ya Jadi nanti disiapin slotnya buat kalian gitu Jadi kalian gak bakal ngantri atau nunggu yang lama Nah pas aku dateng itu protokolnya udah bagus banget Mereka sendiri juga udah punya protokol Dan setiap tugas disana itu udah pake pin Mereka sudah divaksin Jadi itu udah bener-bener aman banget Cek suhu dan segala macam Dan baru kalau misalkan proses di awal itu udah selesai Kita langsung konsul sama dokternya Jadi sebelum treatment itu udah pasti banget Kalian bakal konsul dulu ke dokter kulit Yang spesialis SPKK Dan dijelasin tentang treatmentnya Kelas kemarin kulit aku sih kayak dicek dulu Kondisinya kayak gimana Lumayan gak epis kan kalo videoin pas lagi konsul sama dokter Jadi aku videoinnya itu pas aku di treatment Nah ini aku terus datang sendiri Dan pokoknya mbak-mbak di ZAK tuh semuanya ramah-ramah banget Bahkan aku buat videoin aja minta tolong mbaknya disitu Dan dia tuh bener-bener open banget gitu loh Buat bantuin ngerekam itu Pelayanannya super bagus banget sih menurut aku Nah aku tuh ada dua treatment Kemarin aku ambil Alma Beauty Rejuvenation Sama Under Arm Removal yang combo Nah untuk Alma Beauty Rejuvenation sendiri Itu harganya sekitar Rp 2.99.000 Jadi lumayan affordable banget menurutku untuk satu kali treatment Oh ya lupa untuk biaya dokternya sendiri Dengan dokter Lilik aku kena Rp 50.000.000 ya Tapi temenku pernah sama dokter lain itu kena Rp 75.000.000 Jadi kayaknya beda dokter beda harga juga gitu Si Alma Beauty Rejuvenation itu Intinya aku ambil karena aku ngerasa wajah aku tuh lagi kusem gitu Dan si Alma ini setelah aku konsul katanya bisa langsung ngeliatin hasil gitu Tapi emang gak bisa kayak long last gitu Tapi yang namanya juga treatment ya Skincare aja dipake lama gitu Yang namanya treatment juga gak bisa sekali ya guys Jadi harus diulang terus gitu Treatment untuk wajah di Zep itu direkomendasiin setiap satu minggu sekali Jadi treatmentnya satu minggu sekali Tapi kalau yang untuk Under Arm itu satu bulan sekali Oke balik ke Alma Beauty Rejuvenation Itu tuh dia berbasis cahaya sebenernya Ini teknologinya susah namanya Advanced Fluorescence Technology Yang lebih tinggi dari IPL Jadi basically dia lebih bagus dari IPL Dasarnya itu treatmentnya bakal pake cahaya kayak gitu Terus dia itu bisa mencerahkan, mengembalikan tekstur kulit Mengurangi kemerahan dan juga pigmentasi Ini aku liatin hasil akhirnya ya Jujur aku shock Karena aku gak expect hasil yang kayak gini Karena ini tuh langsung bener-bener keliatan gitu Menurutku kayak selesai treatment Aku tuh ngerasa kayak wajah aku tuh cerah gitu Kayak cerah yang bening gitu loh Walaupun lagi-lagi untuk treatment di klinik kecantikan Itu tuh direkomendasiin diulang satu minggu sekali ya Dan minggu ini aku ada lagi Tapi si Alma ini aku bener-bener recommended banget sih Buat kalian yang mau coba untuk pertama kali Untuk prosedurnya sendiri Itu nanti pokoknya kalian bakal dikerjain sama dokternya gitu Dokter yang pas kalian konsultasi Terus pertama-tama nanti kalian tuh bakal dibersihin dulu mukanya Pakai mungkin semacam lotion dan juga toner gitu ya Nanti ada yang membambai yang membersihin wajah kalian Tapi saran aku Kalau aku bisa memutar kembali waktu Aku akan request untuk cuci muka sendiri Karena aku tuh jujur kulitnya agak sensitif Jadi kalau misalnya aku wajahnya dibersihin Tapi gak pakai air mengalir Itu tuh aku bakal timbul jerawat gitu Gak tau itu emang udah kebiasaan kulit aku gitu Kalau aku bisa memutar waktu kembali Aku bakal request Aku bakal cuci muka sendiri Tapi kalau misalnya kalian Wajahnya gak sesensitif aku Itu gak apa-apa Udah bakal dibersihin sama mereka Nanti kalau misalnya wajahnya udah bersih Nanti tuh dikasih semacam gel gitu Biar wajahnya dingin Karena yang tadi treatment Alma Beauty Rejuvenation ini Base-nya tuh pakai cahaya Gara-gara dilapisin si gel itu Jadinya tuh kerasnya gimana ya Kayak dingin-dingin es gitu loh Alatnya nanti tuh bakal ngelilingin wajah kalian gitu Jujur aku gak tau standarnya berapa ya Tapi pasti aku itu ngelilinginnya itu Sekitar dua kali lah Dua kali full face Itu alatnya kayak tap-tap-tap Nebak-nebak cahaya kayak gitu Udah deh pokoknya Kayaknya gak nyampe 5-10 menit Gak nyampe Udah bener-bener cepet banget Terus habis selesai Gak tau tiba-tiba dokternya miram udah selesai Itu nanti dihapus si gelnya Terus pokoknya wajah kita tuh Dibersihin lagi Dibersihin aja 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 Lalu dokternya juga Jangan pake Bahan aktif yang aneh-aneh Jadi yang boleh dipake Cuma cuci muka Sand screen Sama moisturizer Gak ada bahan aktif anehnya Tapi cuman 2 hari aja ya Karena itu mungkin kulit kita masih sensitif banget Tapi setelah 2 hari itu gak apa-apa pake lagi Oke lanjut ke treatment yang kedua Itu aku ambil underarm hair removal combo Harganya itu di Rp 4.99 Kenapa aku ambil yang combo? Karena katanya lagi bagus Jadi ambilnya yang combo Dia tuh namanya combo karena dia tuh kayak 2 kali pengerjaan gitu Jadi yang pertama itu pake teknologi cahaya Yang kedua dilanjut pake teknologi laser Kemudian aku mau disclaimer lagi Jadi penghilangan rambut atau hair removal di Zep Itu gak bisa 1 kali ya guys Gak bisa 1 kali Jadi harus berkali-kali Bahkan 1 kali treatment aja dia tuh gak ilang Gak ilang gitu Kan kalo misalnya kalian cukur atau waxing Itu kan bisa langsung keliatan hasilnya Ilang gitu kan rambutnya Tapi ini tuh enggak ya Kenapa gak bisa cuma sekali aja Karena mereka itu basically kayak ngilangin sumber penungguh rambutnya gitu Aku lupa bahasa ilmiahnya apa Tapi ini aku bahasa gampang aja ya Pokoknya nanti setelah beberapa kali treatment Itu tuh guaranteed Kalian tuh gak bakal tumbuh rambut lagi gitu Kan kalo misalnya dicukur Itu yang ilang cuma di permukaan doang kan Tapi di bawahnya masih ada akar rambut dan segala macemnya kan Terus kalo di waxing itu bener-bener dicabut paksa gitu kan Nah tapi ini tuh si sumbernya itu Ditembak-tembak biar ilang gitu Nah pas aku konsultasi sama dokternya Dokternya bilang kalo misalkan pake yang combo ini Bisa ilang dalam 6 kali treatment Terus nanti sebenernya kayak apakah selama-lama Lama-lama-lamanya Gak ada garansi juga Tapi paling tuh yang muncul tuh kayak Katanya cuma 1-3 kali rambut doang Tapi yang tadi gak bisa cuma 1 kali Kalo misalnya yang combo itu sampai 6 kali Kalo yang biasa katanya Maksimal banget itu sampai 12 kali treatment Tapi tergantung balik lagi ke masing-masing orang Pertumbuhan rambutnya juga berbeda Bisa jadi lebih dari 12 Bisa jadi bahkan kurang dari 12 Jadi tergantung masing-masing orang Tapi untuk yang combo yang aku jalanin ini Itu rata-rata pasiennya itu hilang setelah 6 kali treatment Kalo prosedurnya itu sama Bakal dilakuin sama dokternya juga Tapi pertama-tama kete kalian bakal dicukur dulu gitu Tapi gak sampai habis karena perlu disisain rambut-rambut yang bakal ditembak tadi Apakah dicukur sakit? Enggak sih Gak sakit sama sekali Biasa aja kayak dicukur gitu tapi pake alat Habis dicukur barulah nanti dikasih gel gitu Dan dimulailah treatment yang pake cahaya Habis yang pake cahaya itu dilanjut pake yang laser Nah yang pake laser itu kayak ditembakin satu-satu gitu ke rambut kaliannya Jadi dokternya bener-bener nembakin satu-satu ke rambut-rambut itu Nah yang ini gak sakit sama sekali sih mulutku Gak ada sakit sama sekali Cuman gak usah panik Aku soalnya rada panik Jadi tiba-tiba di tengah-tengah ada bau gosong Terus ya ternyata ya emang rambut aku kan ditembak laser Jadinya gosong gitu Tapi itu bukan apa-apa Kulitnya baik-baik aja Gak ada luka sama sekali gak ada Itu cuman bau rambut yang kena laser doang Habis treatmentnya selesai Kalian tinggal buka kebennya Ganti baju lagi Terus benerin rambut dan segala macem Habis itu udah selesai Tinggal bayar aja Terus biasanya nanti mbak-mbak asirnya itu bakal ngebantu kalian Untuk booking next appointment kalian Jadi gak ribet sama sekali bener-bener semua prosesnya itu mudah Aku sendiri bakal treatment lagi di minggu ini Aku ngambil yang foto facial Nanti kalo misalnya kalian penasaran Komen aja di bawah Aku harus buat vlognya atau enggak Karena treatment zap itu banyak banget Kalian bisa banget kepoin aja tuh Instagram mereka Jujur itu semua treatmentnya udah ada disana Lengkap dengan price listnya juga Kalo misalnya kalian mau tau Oh ini treatment apa ya Itu bisa banget DM mereka Udah pasti banget dibales Instagramnya yang ini ya Oke I think that's all for today's video Like this video kalo kalian enjoy Share video ini ke temen kalian yang mungkin membutuhkan And thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye